PEMKA PALUTA Pemiga tahun 2021. Global Expos TV Kabupaten Padang Lawas Utara dimohon kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan bagi guru yang PNS yang tidak mentaati peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 94 tahun 2021 terkait ketidakhadiran guru yang tidak bekerja selama kurang lebih dua bulan di salah satu SD Negeri 103.050, Bunut Kecamatan Dolok. Karena adanya kuat dugaan pengawas TK atau SD bersama kepala sekolah diduga saling menutupi absensi yang kurang lebihnya 2 bulan, guru wali kelas yang notabenenya PNS yang berinisial NBH, itu pangkatnya golongan 11, A, yang diduga sering tidak hadir, sampai-sampai kepala sekolah pun tidak bisa berkutik, karena kuat dugaan, itu ada hubungan keluarga, antara guru dengan pengawasnya, yang berinisial NMT Siregar SPD. Terkait adanya dugaan peristiwa itu, kepala sekolah, atau yang disingkat, Kepsek, SD Negeri 103.050, Zulkifli Rambe SPD, saat dikonfirmasi awak media, pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023, sekira pukul 10 lewat 15 menit WIB, tepat di ruangan kepala sekolah itu membenarkan bahwa NBH sudah 2 bulan tak pernah masuk kerja, tanpa juga ada surat pemberitahuan, dan komunikasi antara saya sebagai kepala sekolah, dengan nur bulan, dan rekan-rekan guru pun, juga dengan temannya, saya tanya mereka tidak mengetahui, terang Kepsek. Masih menurut, Zulkifli Rambe, padahal setiap ada halangan atau urusan, apalagi tidak kerja sudah saya sampaikan agar mengedepankan tugas kita sebagai PNS, dan dalam hal ini kita sebagai pendidik tetap menjalankan tugas sebagai guru, dan apabila tidak hadir agar membuat surat, bahkan melalui komunikasi pun kan bisa, Nur bulan, ini babar belas kurang lebih 2 bulan ini tidak ada suratnya, komunikasi pun itu tidak ada, tutur kepala sekolah. Zulkifli Rambe yang menjabat sebagai kepala sekolah, dirinya juga mengaku belum pernah memberikan surat atau SP, atau surat peringatan kepada nur bulan, Namun pada saat rapat saya selalu mengingatkan seluruh guru SD Negeri 103.050 Bunut, baik PNS maupun Honor untuk selalu disiplin, dan tidak meninggalkan sekolah di saat jam belajar, dan kalau tidak hadir tolong dibuatkan surat izin bahwa tidak hadir, ini sama sekali surat tidak ada, ujarnya. Atas kejadian tersebut, Kepala Sekolah SD Negeri 103.050 Bunut, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, memohon para guru-guru yang lain jangan mengikuti sifat yang seperti itu, karena saya berpendapat wali kelas 5, atas nama Nur Bulan, jelas melalaikan tugasnya seorang guru, tutup kepala sekolah. Di sisi lain beberapa wali siswa dan siswi kelas 5 SD Negeri Bunut, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kami selaku wali murid, bahwa oknum wali kelas itu sudah lama tidak masuk kerja, bahkan kami anak muridnya sangat berharap agar ibu wali kelas memberikan pendidikan kepada kami, untuk itu kami semuanya berharap kehadirannya, harap siswa. Terkait adanya dugaan ketidakdisiplinnya saudari, oknum guru Nur Bulan Harahap, koordinator wilayah UPTD Kecamatan Dolok, ketidakhadiran yang dilakukan oleh anggota guru di UPTD SD Negeri 103.050, Kecamatan Dolok, itu sangat menyesalkan, karena kejadian hal tersebut bahkan saya selaku korwil akan memanggil guru yang tidak hadir kerja dalam waktu dekat ini, saya akan memanggilnya, dan saya berjanji akan membinanya, dan kalau saya tidak sanggup, maka kita serahkan masalah ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, ucap korwil. Koordinator wilayah juga meminta pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar dapat menindak oknum guru yang tidak disiplin, dan bertindak di luar tupoksinya, apalagi oknum guru tersebut sudah mendapat tunjangan dan sertifikasi guru. Dan menurut Edi Suleman Ritonga, guru yang sudah bersertifikasi itu mestinya dia harus lebih fokus dalam proses mengajar, dan meningkatkan mutu pendidikan anak didiknya di sekolah wilayah masing-masing, akan tetapi oknum guru itu lebih fokus pekerjaan di luar, bahkan sampai kejadian dua bulan tidak hadir tanpa ada surat, atau tidak ada komunikasi dengan pimpinan, ini sudah melanggar disiplin PNS, apalagi kurang lebih dua bulan dirinya tidak masuk kerja, pungkasnya. Dari kejadian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Sekolah Bersama Pengawas TKSD, ini ada dugaan Kongkali Kong dengan guru tersebut, dalam membuat laporan bulan November untuk kehadiran guru, atau absensi, karena ini terbukti dengan adanya tanda tangan pengawas bersama Kepala Sekolah SD Negeri 103.050 Bunut, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!